Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Rizka Depista Tentunya masih di Haluan Indonesia Televisi Yang selalu memberikan berita secara terkini dan juga terpercaya Berikut berita dari kami hari ini Berita pertama dari kami pemirsa Guru Honorer di Kabupaten Tanggamus Minta dukungan Dewan Tanggamus Untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes Guru dan tenaga kependidikan Honorer Non kategori 35 tahun Kabupaten Tanggamus Berkunjung ke anggota Dewan Tanggamus Dengan maksud meminta dukungan Agar nasib mereka bisa diperjuangkan oleh anggota Dewan Kabupaten Tanggamus Ada pun tuntutan yang mereka ajukan ada dua Yaitu meminta pengangkatan pegawai negeri sipil tanpa tes Guru dan tenaga kependidikan Honorer non kategori 35 tahun ke atas Melalui kepres seperti bidan PTT dan perangkat desa Lalu yang kedua Gaji WMR untuk semua Honorer di sekolah negeri dari APBN Dari dua tuntutan itu Anggota Dewan Kabupaten Tanggamus Sangat mengapresiasi dan sangat mendukung sepenuhnya Atas tuntutan tersebut Di Kabupaten Tanggamus ini khusus pendidikan ya? Ya, jadi kehadiran teman-teman memang sebelumnya sudah melakukan Beberapa pertemuan di tingkat komisi Kemudian di komisi 4 dan kebupatan angkat DPRD Mengenai keberpihakan kami Dukungan dari kami sebagai lembaga perwakilan rakyat Dari Kaputen Tanggamus Mendukung seluruh guru Honorer Yang berumur di atas 35 Untuk direkomendasikan Yang akan menjadi PNS tanpa tes Mengapa hal ini kami sangat dukung? Karena kita semua sangat tahu Para pejuang tanpa tanda jasa ini Guru-guru kecil ini Yang mendidik kita semua saat ini Mendapatkan apresiasi dari negara yang masih sangat minim Yang hanya dianggarkan dari dana bos yang sangat minim anggarannya Sehingga kita semua sangat prihatin Dan kita semua sepakat untuk menutup Hukum Honorer Setelah Kabupaten Tanggamus Yang berusia 35 Untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes Oke, dengan apa bisa Pak? Dengan Hilman Sautenang Dari Tanggamus Riki Hawal Indonesia memberitakan Dari Tanggamus